Ustadz di tempat anak bekerja ada acara maaf-maafan sebelum ramadhan. Bagaimana sikap anak? Apakah anak ikut? Apakah anak menghindar? Kalau bikin acara khusus maaf-maafan, ini enggak benar ya. Enggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum ramadhan. Seorang tak kala melakukan kesalahan, dia minta maaf. Tak kala dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas ramadhan baru minta maaf. Sebagai orang memaafkan nanti aja lapa hari raya baru saya minta maaf. Jangan khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu, tidak sempat minta maaf. Jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah, segera minta maaf. Tidak usah menunggu momen ramadhan, tidak usah menunggu momen ramadhan idul fitri. Kapan seorang punya salah, segera minta maaf. Apalagi kesalahan berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak. Kita punya salam sama orang, kita mendolimi orang lain. Nanti pada hari kiamat dia akan mengambil pahala kita. Jadi tidak ada ritual khusus maaf-maafan setelah sebelum ramadhan.